Halo semuanya, saya Rita Nurmaliza dan selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini aku akan membahas tentang Putri Deokhae yang merupakan keturunan terakhir dari dinasti Joseon. Dan by the way, Joseon adalah nama Korea pada zaman dulunya. Atau lebih simple, aku akan membahas Putri Kerajaan Terakhir di Korea. Ini juga berdasarkan banyaknya request dari teman-teman yang minta aku untuk bahas kisah tragis dari Putri Deokhae. Dan seperti apa ceritanya, make sure to keep on watching. Dan buat kalian yang baru di channel aku, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa di klik tombol subscribe dan juga aktifkan notifikasinya. Channel ini adalah tempat aku untuk berbagi banyak hal ke kalian. Mulai dari beauty and fashion, ada music, daily vlog, travel vlog, dan juga ada cerita di mana aku akan membahas sejarah-sejarah di dunia dan juga kasus-kasus kriminal. Semuanya sudah aku masukkan dalam playlist-playlist yang berbeda-beda. Jadi kalian bisa cek playlist mana yang kalian suka. Deokhae dilahirkan pada tanggal 25 Mei 1912 di Changdeokgung, Seoul di tengah masa penjajahan Jepang. Ia adalah Putri Bungsunya Kaisar Guangmu dengan selirnya yaitu Nyonya Bongnyong. Pada tahun 1917, Deokhae secara resmi dimasukkan ke dalam daftar keluarga kekaisaran. Pada masa itu, kekuasaan dan wewenang Raja Korea berada di bawah kendali Jepang. Dan rupanya ada orang dalam kerajaan yang pro pada Jepang. Dan mereka ini berniat untuk menjual Joseon agar bisa dikuasai penuh oleh Jepang. Deokhae sangat disayangi oleh ayahnya. Dan sebagai penghargaan untuk Putri Deokhae, Kaisar Guangmu membangun sebuah TK yang bernama Dok Sugung untuk Dookye di Juk Jodang Balai Hamnyong. Dan banyak anak perempuan dari keluarga kerajaan yang seusia dengan Dookye mengunjungi TK tersebut. Pada tahun 1919, dia ditunangkan secara rahasia dengan Jang Han, keponakan dari Kim Hwang Jin, seorang bendahara pengadilan yang dikenal memiliki kepribadian yang baik dan juga setia dengan Joseon. Tujuan dari pertunangan ini adalah supaya ada yang melindungi Dookye di masa yang akan datang. Dan tak disangka-sangka pada saat itu konspirasi penggulingan kekuasaan Kaisar Guangmu terjadi begitu cepat. Kaisar Guangmu ditemukan tewas akibat diracun di dalam kamarnya sendiri. Dan sejak saat itulah kisah tragis hidup Dookye dimulai. Dari seorang gadis yang periang, dia mulai berubah menjadi gadis yang pemurung. Namun meskipun begitu, dia masih tetap bisa membedakan mana pihak yang setia kepada Joseon dan mana yang tidak. Jepang sempat ingin memisahkan Dookye dari ibunya dengan cara mengirimkan Dookye ke Tokyo. Namun Dookye tetap bertahan dan bersikeras untuk tetap bisa tinggal bersama ibunya. Akhirnya pada tahun 1925, mau tidak mau, Dookye pun dibawa ke Jepang dengan alasan untuk melanjutkan pendidikan. Walaupun sebenarnya Dookye tahu ya bahwa dia lagi perlahan-lahan dibuang sebagai bentuk langkah Jepang untuk melenyapkan Joseon dan juga semua keturunan kerajaannya. Dan seperti saudara-saudaranya yang lain, ia belajar di Gakushun. Di sisi lain, Kim Huangjin yaitu calon mertuanya Dookye yang selalu mengingat pesan Kaisar Guangmu untuk terus melindungi dan menjaga Dookye pergi ke Jepang bersama para pejuang Joseon lainnya. Misi utama mereka adalah untuk menyelamatkan Dookye dan membawanya kembali ke Joseon. Namun usaha mereka gagal dan Dookye pun merasa semakin terkekang dan terluntah-luntah di Jepang. Pada tahun 1929, saat Dookye masih berada di Jepang, dia diberitahu bahwa ibunya telah meninggal dunia. Dookye pun sangat terpukul dan dia langsung mengunci diri di kamar. Tapi dia mencoba untuk meminta izin kepada pemerintah Jepang agar bisa kembali ke Joseon untuk menghadiri pemakaman ibunya. Sayangnya pemerintah Jepang tidak memberikan izin sampai akhirnya setahun kemudian, yaitu tahun 1930, dia diberikanlah izin sebentar pulang ke Joseon supaya bisa datang ke pemakam ibunya. Itu pun dia tidak diberikan pakaian yang layak sebagai seorang putri. Dan pada musim semi di tahun yang sama, Dookye menunjukkan tanda-tanda sakit mental dan dia pun dipindahkan ke istana Rajali di rumah saudaranya yang merupakan putra mahkota Yi Un di Tokyo. Di masa itu, karena mentalnya terganggu, Dookye ini jadi sering lupa makan dan minum sehingga dokter mendiagnosis Dookye ini terkena penyakit demensia. Namun untungnya karena perawatan yang cukup baik, kondisinya pun semakin pulih. Nah untuk kita ketahui bersama, demensia adalah penyakit yang mengakibatkan penurunan daya ingat dan cara berpikir. Kondisi ini berdampak pada gaya hidup, kemampuan bersosialisasi, hingga aktivitas sehari-hari penderitanya. Pada bulan Mei 1931, dia dijodohkan secara paksa oleh permaisuri Taimei, selirnya Kaisar Taisho dari Jepang. Ia dinikahkan dengan seorang bangsawan Jepang, yaitu So Takeyuki. Pernikahan tersebut sebenarnya telah diputuskan pada tahun 1930. Namun karena kondisi kesehatan Dookye pada saat itu, saudaranya meminta pernikahannya ditunda dulu. Dan lagi-lagi Dookye tahu ya, bahwa ini adalah cara pemerintah Jepang untuk menghilangkan garis keturunan keluarga Joseon. Sama seperti yang sudah dilakukan Jepang kepada saudara laki-lakinya yang dipaksa untuk menikahi wanita Jepang. Dari pernikahannya bersama So Takeyuki, ia melahirkan seorang putri yang diberi nama Masae pada tanggal 14 Agustus 1932. Namun pada tahun 1933, saat anaknya baru berusia 1 tahun, Dookye kembali terkena sakit mental. Dan semenjak saat itu, dia lebih sering menghabiskan waktunya untuk berobat di berbagai rumah sakit jiwa. Pada masa itu, Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua dan Joseon pun kembali merdeka. Namun karena kekalahan Jepang, suami Dookye pun kehilangan gelar bangsawan. Dan karena gelar bangsawannya telah dihapuskan, pernikahan mereka dianggap tidak sah dan mereka pun semakin terpisah antara satu sama lain. Ia akhirnya bercerai dengan suaminya pada tahun 1953 dan dilaporkan bahwa Dookye ini sangat menderita dalam pernikahannya. Kondisi Dookye juga semakin kacau ketika anak satu-satunya Dookye, yaitu Masae yang sudah berusia 21 tahun saat itu, bunuh diri dengan cara menenggelamkan dirinya pada tahun 1955. Kabarnya adalah bahwa Masae ini merasa depresi atas perpisahan dari orang tuanya. Dookye akhirnya bisa kembali ke Korea atas undangan dari pemerintah Korea Selatan pada tanggal 26 Januari 1962. Dan saking terharunya, Dookye langsung menangis setibanya dia di tanah kelahirannya. Dan meskipun dia menderita penyakit mental, Dookye tetap mengingat tata krama dan aturan istana. Awalnya, pemerintah Korea menolak untuk mengizinkan kembalinya garis keturunan kerajaan terakhir ini. Karena Presiden Lee Seung-man ingin menghindari kekacauan politik di Korea. Namun setelah diskusi yang cukup panjang, Dookye pun tetap bisa kembali ke tanah air yang dicintainya itu. Dan semenjak kepulangan Dookye, ia tinggal di Balai Naxion, Istana Changdeok, dengan Putra Mahkota dan juga Putri Eun. Ia meninggal pada tanggal 21 April 1989 saat Dookye berusia 76 tahun di Balai Sugang, Istana Changdeok. Dan Dookye dimakamkan di Hongryu-rung di Nam Yangju, dekat Seoul. Susah banget teman-teman baca nama koreanya. Kehidupan tragis Putri Dookye banyak disorot oleh netizen karena ada film tahun 2016 yang berjudul The Last Princess atau Putri Terakhir yang terinspirasi dari kisahnya Putri Dookye. Terima kasih telah menonton! Dan kalau dilihat-lihat berdasarkan rating, sepertinya film ini bagus ya. So, buat kalian yang pecinta K-drama atau pecinta sejarah, kalian wajib banget untuk nonton film ini. Atau buat kalian yang sudah nonton, komen di bawah bagaimana filmnya bagus atau enggak. Tapi jangan di-spoiler karena aku juga belum nonton! Anyway, thank you so much for watching this video. Kalau kalian suka, make sure to like, comment, share, subscribe, and turn on post notification supaya kalau aku upload video baru, kalian tidak ketinggalan. Kalau kalian punya request untuk aku bahas kisah-kisah yang lain, silahkan komen aja di bawah atau DM aku di Instagram at rita.normaliza atau at ritanormalizaofficial. Thank you so much for watching, I love you all, and I'll see you in my next video. Bye!